selamat siang warga YouTube sekarang kita akan membahas piol mora atau aplikasi editor video yang dibuat oleh Wondershare ya topik akan kita bahas disini saya sudah catat ada sekitar 11 poin besar ya mulai dari download hingga nanti split screen hingga kita bisa di ekspor menjadi video yang siap tayang tidak lupa juga kita akan simulasikan setelah semuanya dikenalkan kita simulasikan mulai dari awal hingga ekspor atau render menjadi video yang siap publish baik di YouTube di online langsung saja pada tutorialnya langkah pertama teman-teman disini kalau mau download film mora bisa di film mora.wondershare.net teman-teman bisa masuk ke sini ya film mora ada wondershare.net bisa ditekan try it free atau menu download disini ada bar dan selanjutnya nanti teman-teman bisa masuk ke film mora for window atau for Mac sesuai dengan sistem operasi atau komputer yang teman-teman pakai atau juga bisa di download film mora di Google dengan link-link yang lain silahkan di download oke kalau sudah teman-teman di download dan kebetulan saya sudah mendownload dari teman saya diberi ya yaitu film mora 9 kita buka saja setelah itu teman-teman kita buka kembali lalu diklik untuk film moranya tunggu beberapa saat hingga tampil di video seperti tampilan seperti ini kita tinggal yes saja setelah itu pilih untuk bahasanya kebetulan disini bahasa Indonesia tidak ada kita pilih bahasa Inggris lalu kita pilih yes ya karena sudah ada tadi ada peringatan untuk remove ya saya remove saja dan filmorannya pun masuk ke menu halaman install klik disini I have agree dengan persetujuannya setelah itu next next dan disini juga ada prosesnya ya membuat directory di drive C dan juga beberapa yang kalau sudah nanti ada bentuk seperti ini teman-teman yang ini jangan dicentang ya kita nanti saja setelah itu kita launch ya atau kita launching tunggu beberapa saat hingga ada tampilan bentuk dari filmera 9 kita tunggu saja Oke nanti tampilannya seperti ini ada beberapa poin yang akan kita bahas mulai dari basic hingga nanti jadi ujung-ujungnya kita juga mudah-mudahan bisa menjadi mahir Oke Langkah pertama disini yang akan kita bahas dari interface nya dulu disini ada timeline adalah history kita bekerja menggunakan filmora ini lalu disini juga ada project media atau file manager ya tempat kita membuat mengimpor dan lain-lain di sini juga ada tab ya tab menu audio titel audio tentu tentang suara titel untuk kredit lower dan lain-lain transisi untuk perpindahan video yang satu dan selanjutnya lalu ada efek ada efek color grading juga masih banyak efek-efek yang lain dari terutama ini tentang warna ya selanjutnya juga disini ada elemen ya elemen itu digunakan untuk bentuk-bentuk dari ada logo juga ada beberapa shape atau beberapa bentuk yang harus di download selanjutnya juga ada split screen ya jadi ini membagi suatu tampilan menjadi dua video atau menjadi titik Oke sekarang kita bahas dulu untuk project media ya di sini untuk project media seperti window Explorer jadi kita mengelola bahan-bahan yang akan kita gunakan di sini ada folder-folder ini bisa kita beri nama ya misalkan footage of opening misalkan ya kita beri opening terus dan kita juga bisa langsung menambah dengan mengklik ya di sini untuk file-nya atau menggunakan footage yang sudah disediakan di sini ada color sample untuk warna saja dan juga ada sampel video hanya disediakan 4 video untuk versi offline ya untuk menggunakan online teman-teman bisa mendownloadnya juga Oke cara menggunakannya teman-teman bisa didrag satu kali seperti ini kalau sudah didrag disini kita tidak menggunakan banyak video ya untuk menggunakan banyak caranya bisa didrag seluruhnya lalu ditarik kita ke bawah Oke seperti itu oke atau kita juga bisa mengimpor disini tinggal diklik saja dipilih bisa mengimpor file atau mengimpor folder-nya atau bahkan mungkin dari kamera juga ya kita ambil saja salah satu disini dari import media file kita masukkan atau kita cari dari folder-nya disini saya mendownload dari pre-stock ya jadi pexel.com ini pre-stock gratis kita buat untuk latihan oke ini untuk video yang kita import tadi kita bisa review dulu disini dengan mengklik dua kali ya seperti ini oke kelihatan kan ini untuk bagian sorry terlalu besar suaranya ini untuk bagian piunya dan ini untuk bagian footage-nya ya atau bagian-bagian dari videonya yang kita impor selain dari impor kita juga bisa merekod langsung ya bisa merekod dari ke selain dari di impor kita juga bisa merekod dari webcam PC screen atau face over kebetulan untuk rekod from web game karena saya sedang merekod untuk membuat tutorial ini jadi tidak bisa dibuat secara bersamaan kita coba untuk PC screen yang kedua kalau yang ke satu teman-teman bisa coba tetapi asal ada webcamnya yang sudah terbaca disini punya saya sudah ada terbaca Logitech HD webcam C20 tetapi sedang merekod dari pembuatan tutorial ini jadi kita akan coba yang record PC screen saja oke caranya disini kita langsung ke menuju dari layar ya ada pilihan untuk fullscreen untuk resolusinya wide dan high yaitu 1920 ke 1080 dan ini disini untuk speakernya kita bisa pilih dan untuk microphone inilah microphone high definition ya dan dari webcam sedangkan ini yang saya pakai untuk merekod tutorial ini kita coba saja akan muncul sebuah dari angka ya hitungan mundur kalau sudah teman-teman kita bisa lihat di bawah disini ada tombol warna merah kita bisa lihat open recorder lalu klik tombol kotak berarti kita akan menghentikan perekaman ya kita klik oke dan disini sudah ada video ini kita close saja dulu kita klik dua kali angka ya ya inilah hasilnya mundur kalau sudah inilah hasilnya suaranya juga ada lihat di bawah disini ada tombol warna merah dulu yang kita bisa lihat di video recorder lalu kita bisa langsung ditarik ke bawah dan bisa lihat disini sudah ada poisnya suara saya sendiri ketika merekod dan ini gambar dari screen ya atau gambar dari eh desktop yang saya rekod tadi itu untuk rekod dan terakhir disini ada voice over ya voice over itu memberikan suara atau mengisi suara tanpa dengan gambar caranya kita klik saja lalu kita lihat disini ada device ya kita bisa pilih untuk HD webcam berarti menggunakan yang di depan atau di atas layar komputer kita untuk high definition adalah microphone yang saya pakai tinggal kita klik saja hitungan mundur sampai hitungan satu dan silahkan bicara ini adalah eh pois yang akan saya rekod untuk video ini seperti itu contohnya ketika kita ditekan oke teman-teman maka disini ada eh bar ya atau ada notif bahwa sudah ada suara ya kita coba di record atau maksud saya kita coba di play satu dan silahkan bicara ini adalah eh pois yang akan saya rekod untuk video ini seperti itu contohnya ketika kita ditekan oke itu untuk merekod seputar dari file manager ya atau project media bisa kita import bisa kita rekod atau bisa kita menggunakan putage-putage yang sudah disediakan oleh Wondershare Filmora 9 oke kita menuju pada timeline oke teman-teman disini timeline ya atau garis waktu artinya adalah durasi atau bahan-bahan yang akan kita gunakan ya disini teman-teman bisa kita lihat ya ada simbol video dan juga ada simbol suara untuk Wondershare sendiri disini nanti video yang kita masukkan itu akan selalu berdampingan dengan suara jika memang ketika diimpor videonya itu terdapat suara ya kita coba kita tarik disini untuk pre-stock ya kita drag saja ke bawah maka disini ada suaranya langsung tetapi untuk video yang tidak ada suaranya maka previewnya hanya gambar saja ini berbeda dengan aplikasi Premiere Pro memang untuk suaranya nanti bertumpuk di bawah kalau untuk Wondershare Filmora itu bertumpuk langsung dengan videonya seperti ini Oke kita hapus saja dulu kita ambil pada video yang sudah ada suaranya Oke kita lihat disini ada tanda mata berarti untuk Hai dan untuk no ya seperti ini kalau di klik seperti ini maka tidak akan tampil di preview kita coba dulu ya tetapi kalau dinyalakan maka akan tampil di preview ya seperti itu kita mute saja untuk suaranya ketika kita di klik seperti ini ketika kita adakan kembali maka menjadi terlihat selanjutnya disini juga ada toggle track lock ya artinya eh videonya di lock di kunci untuk posisi mode tidak berubah kalau misalkan teman-teman sudah dirasa pas editingnya tinggal di kunci saja maka ini tidak bisa dirubah terkunci seperti itu oke pada dasarnya track ini seperti layer jadi ini nanti kita akan bertumpuk ya caranya teman-teman kita tarik lagi yang tadi hasil record ketika dibuat disini maka yang tampil adalah video yang paling atas seperti itu begitu pun dengan audionya ini adalah audio yang paling atas disini tetapi ketika keluar suaranya akan menjadi bentrok kita coba teman-teman kita bisa lihat di bawah oke jadi seperti itu untuk hasilnya oke kita menuju ke menu-menu selanjutnya kita menuju di samping dulu disini ada ripple ya jadi ripple itu ketika kita mengedit otomatis si gambar yang dibuang itu tidak akan menyisakan ruang kosong kita coba dulu kita diseleksi disini untuk videonya ya caranya teman-teman untuk diseleksi bisa mendrag seperti ini ada tanda gunting kita klik kanan oke seperti itu lalu kita drag dan ini andai kata akan kita hapus ya kita klik kanan lagi kita pilih disini untuk videonya oke video ini akan kita hapus dengan ada tombol tong sampah ketika dihapus karena ripple nya itu aktif maka akan menyambung ke video selanjutnya seperti itu kalau ripple nya itu aktif tetapi kalau disini tanda rantai auto ripple nya itu op ya berarti ketika kita di delete videonya maka akan menyisakan ruang kosong-kosong tidak otomatis langsung mengisi ke video sebelumnya seperti itu untuk ripple ya oke itu untuk ripple lalu ada tanda plus ya disini ada ad track video ad track audio ini jadi maksudnya untuk menambah dari layer nya ya semakin banyak layer maka kita pun akan semakin pusing juga ya karena memang banyak video yang dimasukkan ad track audio juga sama seperti itu jadi ada beberapa disini ada 123 ya dan audio sini sudah bertambah ada dua juga ini bisa digunakan untuk back sound ya nanti kita coba dan selanjutnya ada empati ya track jadi kita akan hapus saja seperti ini maka track yang tidak ada isinya akan otomatis terhapus itu yang pentingnya seperti itu dan untuk ukuran ya disini mau kita terlihat kecil atau normal atau mungkin kita bisa kurang jelas kita bisa menggunakan big ya kita gunakan versi normal saja karena tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kecil oke untuk open track manager disini kita bisa langsung menambahkan ya dari eh video mana yang akan ditambah tracknya dan audio mana akan ditambahkan tracknya misalkan disini kita tambahkan dua lalu juga kita tambahkan ketika ditekan oke maka bertambah dua sepertinya secara sekaligus itu untuk panel-panel di sebelah kiri dan selanjutnya disini ada undo ada redo sepertinya tidak usah dijelaskan ya itu untuk maju satu kali dan mundur satu kali dari history dan ketika kita klik videonya ada beberapa disini ada crop ya yang berfungsi untuk memotong gambar ya atau memotong video kita coba tinggal di klik saja untuk cropnya di sini ada panel teman-teman bisa diperhatikan untuk area cropnya ya dari mulai rasio jadi rasio itu adalah bentuk dari gambar yang akan kita crop nanti jadi ketika kita ditekan oke seperti ini videonya itu akan menjadi empat berbanding tiga jadi ketika nanti di ekspor ini akan menghasilkan ruang yang hitam kalau modenya seperti ini maka ketika kita mengekspor itu harus sesuai dengan rasio awal dari video yaitu 16 berbanding 9 atau kostum juga kita bisa disini kita bisa memasukkan dari jumlah resolusinya kebetulan yang dari pexel.com itu maksudnya channel pexel yaitu resolusinya 1280 dengan 720 untuk resolusinya itu untuk meng crop ya kita ambil saja tentunya semakin kita crop maka gambarnya akan semakin kecil dan semakin terlihat membesar oke kita oke dulu dan hasilnya seperti ini itu untuk crop selanjutnya kita ke menu speed ya atau di kecepatan durasi kecepatan gambar kita tinggal klik saja kita pilih dulu untuk videonya kita hapus saja lalu pilih disini sorry kita dipilih ada speed ya paste test berarti cepat normal biasa saja print frame berarti untuk menahan video dengan beberapa frame reset berarti berbalik ya kita coba slow dulu untuk slow kita sampai 0,01 ya otomatis ini akan menjadi panjang karena videonya akan menjadi lebih slow lagi ya kita bisa pilih disini ada panel jump to it timeline ya oke bisa kita lihat kita play saja suaranya pun menjadi berubah karena memang videonya sangat menjadi slow ya oke kita pause dulu dan kita ganti kembali speednya menjadi 0,1 misalkan oke kita klik sekarang menjadi cepat sekali malah seperti ini dan sekarang kita coba untuk riset ya selanjutnya untuk riset ya kita klik dulu seperti yang tadi kita lakukan disini di kecepatan maksud saya di kecepatan ada riset ya jadi dibalikan kita coba lihat ya di sini gambar pertama adalah gambar dari sebuah pagar oke dan gambar terakhir adalah gambar dari sebuah logo seperti ini untuk membalikannya teman-teman klik dulu lalu ada kecepatan lalu ada riset ya kita coba di play oke ini menjadi di belakang ya karena tadi maksud saya menjadi di depan asalnya dari belakang dan ini akan terlihat kontras ketika memang orang-orang itu berjalannya menjadi terbalik ya di sini berjalan mundur ini juga sama burung juga berjalan mundur ini sama mereka menjadi berjalan mundur riset ya jadi dibalikan yang depan jadi belakang yang belakang jadi depan begitu pun air terjun yang berjalan mobil dan lain-lain seperti itu oke itu fitur untuk freezer selanjutnya kita akan menuju ke advance color ya di sini lebih seperti color grading ya caranya teman-teman tinggal di klik saja kalau sudah di klik disini kita disuguhkan dengan beberapa panel ya ada auto ini ini dilakukan secara otomatis untuk warnanya jadi terlihat lebih terang dan disini juga ada panelnya untuk panel dari threshold juga ada value yang untuk keterangannya juga ada white balance ini untuk temperatur ya semakin biru semakin kuning dan disini semakin ungu dan semakin hijau ya teman-teman bisa diatur saja lalu ada 3d load ya biasanya ini load itu seperti settingan bawaan atau seperti settingan template ya misalkan ini 007 series ya jadi hasilnya seperti ini atau kita pilih batman hasilnya seperti ini ya seperti itu jadi ini load yang sudah digunakan atau settingan yang sudah jadi selanjutnya ada color ya di sini ada beberapa settingan untuk exposure itu meningkatkan kecerahan secara keseluruhan dari unsur-unsur warna kalau brightness itu hanya warna putih saja ada kalau kontras itu untuk menajamkan ya bisa dilihat disini semakin tajam jadi untuk warna hitam dan putih itu semakin kontrasnya seperti ini tapi untuk brightness ini akan semakin terang semuanya kalau exposure warna semua warna akan semakin terang kalau brightness hanya warna putih saja juga ada pibrand ya pibrand ini lebih ke penguatan ya seperti ini jadi warna orangnya bisa kita lihat seperti itu dan selanjutnya juga ada saturasi kalau makin hitam kita bisa lihat di warna-warna yang lebih kontras yang kita tarik seperti ini ini dilihat dari warna biru ketika kita tarik warna birunya itu menjadi sangat biru ya seperti di warna-warna yang lain kita disini kan warna hijau kita turunkan hijaunya menjadi kurang tajam tapi ketika kita naikkan hijau dan putih emang selesai hijau dan kuning disini akan menjadi lebih tajam seperti itu oke kita cancel saja kita lanjut dengan menggunakan green screen ya atau fitur chroma key oke caranya kita impor dulu untuk bahannya teman-teman bisa di klik dua kali setelah itu kita arahkan pada video ini yang akan kita ambil ya yang ada green screen nya oke kita tinggal tarik saja kita hapus yang di belakangnya disini terlihat untuk warnanya ada tidak hanya warna merah tidak warna hijau saja tapi juga ada warna merah ya seperti ini oke kita akan coba menggunakan menggunakan green screen kita klik saja lalu pilih disini ada advanced color tuning ya Oh sorry maaf saya ada green screen disini setelah itu tanda a dropper disini kita klik pada warna merah oke otomatis warna merahnya ini menjadi hilang dan untuk di belakangnya menjadi warna menjadi warna hitam atau menjadi warna transparan ya untuk bisa dilihat kita coba bandingkan dengan video yang lainnya kita tarik ke bawah seperti ini bisa kelihatan disini menjadi transparan itu fungsinya untuk green screen warna dasarnya bukan green screen ya tetapi satu warna yang diambilnya seperti itu jadi terlihat ya tidak hanya merah kita juga bisa menggunakan warna hijau kita pilih disini lalu kita klik lalu kita ambil warna hijaunya oke seperti itu jadi warnanya juga gambar monyet ini ada di belakang video oke itu untuk chroma key ya menggunakan alat green screen ya bisa dilihat untuk settingannya juga selanjutnya teman-teman ada kita hapus dulu yang red screen dan green screen nya ada transform ya transform itu berkaitan dengan posisi baik itu rotasi untuk memutarkan clip ya untuk membalikan ada horizontal ada vertikal terus juga ada scale disini memperbesar dan memperkecil lalu ada position ya position itu untuk menggeser ya atas bawah dan kiri kanan atau vertikal dengan horizontal seperti itu itu untuk transform selanjutnya ada komposit ya komposit itu jadi berhubungan dengan warna ya di sini ada multiply the darken terus ada color brown ini akan terlihat jika kita sudah membandingkan antara dua video ya kita coba kita tarik lihat disini biasanya yang tidak akan terlihat itu adalah warna hitam atau warna-warna solid lainnya ya kita lihat disini kita pilih tadi di green screen lalu kita pilih komposit lalu kita pilih multiply ya otomatis gambar yang di belakangnya menjadi kelihatan karena gambarnya ini menjadi transparan tapi dengan mode di multiply opposite nya bisa juga kita dikurangi seperti ini semakin kecil maka warnanya semakin transparan tetapi perlu diperhatikan juga gambarnya pun disini akan semakin menghilang seperti itu ya semakin kecil Oke ini pun sama bisa dilihat warna hijaunya menjadi hilang karena solid warna hijau itu menjadi hilang ketika di multiply ya ketika kita geser seperti ini otomatis yang warna hijau menjadi hilang tinggal kita kurangi saja seperti itu jadi lebih ke bagaimana warna itu berpadu antara dua video biasanya orang-orang Photoshop atau orang Corel itu biasanya mengerti ya diantara blending mode ini kebetulan ini kita dasar dulu kita pengenalan dulu saja selanjutnya teman-teman kita hapus dan kita masuk ke mode stabilization ya stabilization itu digunakan untuk eh memperbaiki gambar yang bergetar ya disini kan sudah dibuat analisa jadi gambar yang bergetar itu artinya ketika kita membuat satu gambar dengan kamera dan jalannya atau tracknya itu tidak mulus maka gambar itu akan goyang kebetulan ini adalah video yang sudah mulus semuanya dalam artian memang sudah video yang sudah dipublish jadi tidak akan terlihat bagaimana bergetarnya atau tidak dan untuk ketika kenapa bisa dikategorikan bergetar atau tidak nanti efeknya bisa kelihatan karena gambarnya itu menjadi di zoom ya seperti itu bisa dilihat ya ini untuk andonya kecil dan ini untuk redonya setelah di stabilis jadi gambarnya akan lebih di jumlah kemungkinan ada gambar-gambar yang terpotong ketika anda melakukan fitur stabilisian seperti itu itu untuk stabilisian untuk chroma key dan selanjutnya untuk lens correction ya di sini eh berkaitan dengan merk ya berkaitan dengan merk dari biasanya kamera action ya ini untuk GoPro Hero dan lain-lain lah kameranya ini lensanya menjadi lebih cembung ya seperti itu itu untuk lens correction dan untuk resolusi disini juga bisa dipilih dan kebetulan resolusi yang kita gunakan dengan layarnya besar jadi juga bisa dengan beberapa resolusi yang dipilih ya kecuali teman-teman nanti menggunakannya dengan ukuran kecil mungkin ada yang tidak cocok untuk disini kita reset saja untuk lens correction lalu ada drop shadow drop shadow itu untuk bayangan ya teman-teman jadi ini kelihatan ketika gambar ini menjadi kecil ya coba akan kita-kita transform dulu harusnya ini di timpah ya oke kita drag saja ke bawah oke seperti ini sebentar kita naikkan ke atas yang ini kita ambil dulu di transform scale kita perkecil lalu kita dilihat disini kan ini ada terlihat bayangan ya karena drop shadow nya aktif ketika kita tidak tidak diaktifkan maka bayangan pun menghilang seperti itu dan ini juga ada orientasinya ya atau ada arahnya bayangan kemana untuk menyebar dan juga warna juga bisa menjadi warna biru muda warna putih dan lain-lain lebih ini lebih mudah lah untuk digunakan seperti itu itu untuk drop shadow drop shadow dan yang terakhir ada auto enhance fitur ini digunakan untuk meningkatkan warna secara otomatis ya tinggal kita klik saja Oke bisa lihat ini sesudah dan ini sebelum ya seperti itu untuk amountnya bisa kita tambahkan ini untuk 6 dan ini untuk 100 ya seperti itu untuk auto ini untuk sebelum dan ini untuk sesudah Oke itu untuk fitur dari green screen Oke kita sekarang melanjutkan pada fitur editing panel di sebelah kanannya sebelah sini tadi sebelah kiri sudah beres kita sebelah kanan caranya kita masukkan dulu klik dua kali pada panel sekarang kita pilih dulu di sini untuk timeline sendiri teman-teman kita bisa dikerucutkan seperti ini dan bisa dipanjangkan untuk timelinenya teman-teman juga di sini ada beberapa fitur pertama ada fitur render preview jadi sebelum di render di ekspor tuh bisa kita preview dulu tetapi ini tidak akan aktif sebelum ada perubahan dari videonya jadi caranya teman-teman kita akan buat perubahan ya eh kita ambil saja yang sederhana kita hapus saja salah satu disini kita detek audio ya maksudnya dipisahkan dulu jadi si audionya itu berada di sebelah bawah Oke jadi seperti itu di split kalau di Premiere Pro ya kalau sudah teman-teman kita drag dulu ya di sini setelah di drag ditekan boleh di klik kiri atau di klik kanan tanda tanda gunting tadi klik kalau sudah digunting yang ini kita bisa menekan ke atas Oke seperti ini lalu diseleksi menggunakan sip atau boleh di drag seperti ini silahkan di drag sebelah kiri maka sekarang sudah aktif ketika kita di render preview ini akan masuk pada creating preview ya Oke kalau sudah kita bisa memplaynya seperti ini gambarnya terlihat agak pecah memang saya mendalunya resolusinya kecil dan ini digunakan dalam project yang yang resolusinya bisa nanti ada untuk caranya Oke selanjutnya disini juga ada tombol headmarker ya atau ciri ya kita tinggal di klik saja seperti ini Oke kalau sudah di klik disini terlihat ada warna biru ya kita bisa diberikan modify di klik kembali lalu disini kita bisa berikan not ya misalkan untuk intro misalkan dan berikan komennya apa ini durasinya dan diberikan warna itu hanya untuk contoh saja atau untuk marker jadi untuk memberi tanda ya supaya kita juga tidak susah dalam mengeditan dalam sekelah project besar nantinya selanjutnya disini ada record voiceover ya sudah saya jelaskan tadi disini bagaimana cara merekodnya ini sama hanya tombolnya saja ada disini selanjutnya disini ada audio mixer ya jadi audio musik itu berkaitan dengan suara teman-teman disini kita harus menuju ke video dulu lalu di klik audio mixer di audio mixer sendiri ini tergantung dari jumlahnya ya kebetulan di sini ada dua video yang nomor satu nomor dua dan satu audio ya jadi ketika kita di play seperti ini yang keluar hanya untuk audio saja karena kita sudah di split ya terus disini kita bisa diarahkan apakah untuk suaranya di kanan saja atau suaranya di kiri saja ketika terdengar di speaker seperti itu dan ini pun bisa disetting untuk suaranya dan ini untuk bar nya kita bisa dinaikkan atau disurunkan untuk suaranya dan ini nanti akan berkaitan dengan back sound ya dengan back sound dari teman-teman misalnya back sound itu kan biasanya suaranya di bawah atau di belakang suara utama seperti itu biasanya diaturnya dari sini untuk audio satu audio dan selanjutnya oke itu untuk audio mixer dan selanjutnya di sebelah kanan disini ada zoom to fit timeline seperti yang sudah kita pakai ini untuk merenggangkan atau mengkerucutkan sesuai dari kotak timeline yang tersedia ya ini bergantung pada resolusi layar juga tentunya selanjutnya disini ada zoom ini manualnya kalau tadi di fitnya secara penuhnya ini menuanya dan ini hanya bar saja untuk audio mixer ketika di play makanya akan ada tanda audio seperti itu dan selanjutnya ada help ya atau bantuan help center yang disediakan oleh wonder share oke itu untuk timeline sepertinya sampai sini dan kita nanti lanjut ke mode preview oke sekarang kita lanjutkan ke menu viewer video di sebelah kanan seperti ini kita untuk menggunakannya bisa melakukan viewer dari stok foto seperti ini bisa kita lihat ya di sini langsung di play di sini baik itu video gambar dan juga akan bisa dilihat di sebelah kanan tapi ini juga bisa untuk mereview dari video sudah masuk ke dalam timeline kita tarik dulu ke bawah di video satu setelah itu teman-teman akan dibeli notifikasi bahwa di sini apakah anda ingin video mengikuti setting project atau sebaliknya project mengikuti setting video ini match to media ya berarti untuk mengikuti videonya kalau ini saya mengikuti settingan dari project ya atau dari sekuennya seperti itu kita ambil saja untuk media saja Oke untuk melihatnya kita bisa di play saja di sini langsung bisa kita lihat secara real time bagaimana video ini berjalan dan di sini juga teman-teman ada fitur-fitur ya di sini ada fitur forward berarti kita loncat dengan manual ini mundur dan ini play dan ini berhenti ya seperti itu ini sudah tidak asing lagi nah di sini ada tombol tombol mark in dan mark up ya jadi ini berfungsi untuk memberikan ciri ketika nanti kita akan mengambil dalam scene-scene tertentu ya misalkan kita klik saja ini dua kali oke ini adalah video yang di record dari sini yang akan di review kita klik saja di sini untuk makin klik ini satu ya tanda awal dan untuk di sebelah kanan untuk mark out ya kita klik oke di sini sudah ada satu video ini adalah tanda awal ini tanda akhir oke kita hentikan dulu kalau kita tarik ke sebelah bawah maka yang diambil adalah video diantara makin dan mark out seperti itu oke itu untuk makin dan mark out dan selanjutnya di sini ada creepy quality and display setting ya ini seperti yang tadi diberikan notifikasi bahwa settingan video ini kualitasnya berapa kita bisa ambil ada aspek ya ada aspek project maksud saya ada aspek rasio di sini adalah widescreen berarti bentuknya seperti ini jadi landscape lalu ada Instagram berarti menjadi kotak ya kita bisa lihat bentuknya jadi ada warna hitam diantara atas dan bawah karena menjadi kotak selanjutnya juga ada resolusi ya di sini maksud dari resolusi adalah dari banyaknya pixel ya kualitas gambar kerapatan dari gambar warna yang ditampilkan nah kurang lebih seperti itu dan selanjutnya di sini aspek rasio yang dikunci ya ini bisa diperlebar atau diperkecil juga tapi di sini menjadi custom ya tapi untuk bisa menjadi ditambahkan sesuai dengan perbandingan awal kita bisa mengklik kunci lalu kita bisa tambahkan dan bisa kurangi otomatis ini akan menjadi sama dan ini juga ada pemret jadi EPS adalah frame per second bagaimana video itu diputar dalam beberapa frame atau beberapa gambar kesatuan detik ya misalkan kita mengambil 24 frame per second berarti dalam satu detik putaran itu kita akan memutar berat gambar kurang lebih seperti itu oke itu untuk pemret ya selanjutnya teman-teman mohon maaf ada yang menggaguh selanjutnya di sini kita ada playback quality ya sama ini jadi untuk play display nya di sini kita betulkan dulu untuk aspek rasionya widescreen oke lalu kita bisa masuk kembali lalu ada playback ya di sini untuk seperempat berarti nanti ketika di play itu akan menjadi lebih kecil ya untuk resolusinya disini terlihat gambarnya menjadi lebih pecah-pecah bahkan kalau kita melakukan playback nya menjadi ke satu per 18 maka kamu sangat pecah ya oke itu untuk playback kita ambil full saja supaya lebih smooth lagi jumlah level media originalnya tinggal di pause maksudnya dari di sini ada timeline kita gunakan dulu ini selanjutnya disini ada jumlah level so safe zone ya sama saja teman-teman tinggal di coba saja disini untuk safe zone ada kelihatan dari area-area aman ya atau area-area video yang tidak akan hilang ya jadi posisinya ada di tengah-tengah seperti itu selanjutnya teman-teman ada snapshot ya di sini snapshot itu berguna untuk menampilkan atau mengambil gambar dari sebuah skin atau sebuah frame ya jadi hanya satu saja kita bisa di klik seperti ini setelah ditekan snapshot teman-teman disini ada notif ya bahwa snapshot ini disimpan di folder wondershare filmora snapshot dengan nama snapshot1.png dan file nya ini langsung ada di file disini langsung ada di project jadi kita tinggal pakai saja seperti itu ini sangat membantu jika teman-teman memang membutuhkan untuk gambar-gambar screenshot dari video itu untuk snapshot ini untuk audio dan ini untuk mode fullscreen ya seperti itu oke itu dulu untuk cara menggunakan viewer kita lanjut ke bagian panel disini sekarang kita akan menuju ke audio audio tool teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada audio disini sudah disediakan beberapa stok audio yang gratis langsung dari filmora nya caranya tinggal kita klik saja seperti ini bisa didengarkan oke jadi untuk eh memotongnya juga teman-teman bisa kita bisa menggunakan mark in disini di klik dulu lalu digeser audio selanjutnya lalu mark out oke kita bisa tarik ke arah dari timeline seperti ini oke kalau sudah teman-teman sekarang kita akan coba digabung dengan video lain karena video ini ini kita akan gunakan sebagai back sound kita masuk dulu project media kita masukkan pre-stock yang biasa kita gunakan untuk latihan dari pexel.com setelah itu teman-teman silahkan dipaskan dulu untuk timeline nya dan kita ambil dari salah satu setelah itu back sound yang ada di eh filmora ya kita drag saja ke bawah seperti ini kalau sudah teman-teman kita lihat dulu untuk panjang dari durasi nya kita potong dan yang ini kita buang kita lihat kembali pada timeline seperti ini setelah itu teman-teman silahkan di klik kanan lalu bisa detect audio artinya kita akan merubah maksud saya kita akan memisahkan antara video dengan audionya di sini bisa dilihat nomor satu yaitu audio video dari back sound yang tadi kita turunkan saja ke bawah Oke seperti ini ini kita naikkan ke atas jadi posisi back sound itu berada di paling bawah kita coba di play dulu nah disini bertabrakan maka kita akan gunakan back sound diturunkan polumenya seperti ini Oke dan untuk melakukan mute kita bisa lakukan tanda eh toggle audio disini tanda X maka ketika kita didengarkan Hai hanya back sound saja selanjutnya teman-teman kita bisa menggunakan eh transisi ya transisi diantara audio jadi dimana dia akan mengecil dimana dia akan membesar kita coba di klik dulu untuk kursornya setelah itu kita potong Oke ini juga kita potong sorry maksud saya kita potong audionya saja setelah itu teman-teman bisa dilihat ya di bagian audio disini ada panel ya ada panel atau seperti marker ya kita tarik ke sebelah kiri dan kita tarik ke sebelah kanan ini berarti audionya akan menurun ketika menyentuh panel putih seperti ini ini pun sama sekarang akan kita coba oke belum jelas supaya ketan jelas kita coba dari awal oke seperti itu teman-teman atau kita juga bisa menggunakan keyframe ya caranya untuk menggunakan keyframe caranya teman-teman tinggal diklik saja untuk audionya lalu kita akan diperlihatkan dari mixer ya atau dari kontrol polumenya disini ada polumen mixer untuk naik turun audio dan disini ada tanda titik untuk keyframe nya ya jadi kita bisa menaik turunkan dengan keyframe atau titik-titik tertentu kita coba kita klik saja disini untuk keyframe nya dan kita tarik di area yang lain juga lalu keyframe kembali dan kita tarik kembali di area yang lain juga lalu klik kembali caranya teman-teman tinggal menurunkan saja seperti ini ini jadi otomatis ketika diturunkan hanya area yang dari keyframe diantara keyframe yang suaranya akan menurun kita akan coba sekarang oke seperti itu kalau jedanya terlalu dekat kita bisa coba kembali nah ini digunakan ketika kalau anda sedang berbicara atau menggunakan power utama ya atau audio utama kita coba dengan semuanya oke kurang lebih seperti itu untuk menggunakan audio dan juga disini ada jenre nya ya dari audio itu bisa menggunakan klasik dan low dan bass teman-teman bisa dicoba untuk fade in dan fade out ini untuk transisinya dan untuk remove background noise digunakan kalau misalkan audio anda itu terdapat noise atau ada suara-suara kecil yang mengganggu dari suara utama kita tinggal klik saja di sini ada pengaturannya apakah noise nya itu parah atau noise nya itu biasa-biasa saja oke itu dulu untuk cara menggunakan audio di filmora kita lanjut pada video selanjutnya oke kita akan melanjutkan pada tahap title ya judul ataupun opener bahkan untuk kredit titel juga kita akan buat oke langkah pertama sekarang kita tarik dulu untuk bahannya kita simpan di area video dan kita buang dulu audio maksud saya track track yang kosongnya ya disini hanya ada satu audio dengan satu video lanjut kita ke menu title ya disini ada menu title banyak sekali teman-teman kita bisa melihat ada kredit titel juga ada titel untuk di bagian tengah bahkan ada deskripsi yang lebih banyak lagi ya untuk tipe-tipe kredit titel yang lebih kompleks lagi juga disini ada sebuah lower ya jadi lower itu yang memberikan identitas dalam suatu video baik untuk aktor ataupun gambar-gambar lokasi dengan berbagai tema dan berbagai konsep ya selain dari lower teman-teman di filmora juga ada opener ya atau intro atau bumper disini area nya bisa dilihat dan dibawah juga ada title dengan khusus untuk tema wedding ya disini ada title wedding teman-teman nanti kita coba dipraktekan dan di area bawah sampai ada opener opener dan juga title-titel yang variannya lebih banyak lagi oke kita coba saja salah satu untuk kredit titel ya caranya teman-teman bisa di klik saja di area sekitar kanan ini adalah hasilnya nanti teman-teman untuk mengeditnya caranya klik dulu tanda plus setelah itu kita melihat disini ada kredit ya lalu di klik dua kali akan ada menu dari kredit titel itu sendiri ya disini ada animasi jadi animasi itu untuk pergerakannya misalkan pergerakannya seperti cinema style ya jadi bentuknya seperti ini bisa dilihat di sebelah kanan sedangkan untuk demo desain seperti ini ini seperti PowerPoint dan untuk mengeditnya teman-teman bisa ditulis saja disini misalkan untuk kredit one yang pertama kepada sutradara misalkan di sutradara yaitu misal Riana nah seperti itu bisa dilihat teman-teman setelah itu kita bisa lihat seperti ini hasilnya kalau misalkan sudah teman-teman juga bisa memilih animasi-animasi yang lain banyak sekali tidak hanya untuk up scroll juga down scroll nah ini yang tadi ya oke selain itu teman-teman juga bisa melihat ada opsi-opsi yang lain di sini ada rotasi untuk diputarkan juga ada scale besar kecilnya bagaimana dan selanjutnya ada kompositnya blending ini untuk perpaduan jika ada dua warna atau lebih ya ketika ada video itu baru tumpuk selain dari itu juga ada advance ya untuk advance sendiri sebetulnya ini lebih ke satu level lebih ke manual ya jadi kita bisa membuat dari awalnya misalkan disini kita delete saja dan kita buat title sini ada text box ya tinggal ditulis seperti ini ini untuk tulisannya dan ini untuk durasinya jika ini mulai dari awal ya maka akan tampil sampai akhir video yaitu sekitar 8 detik seperti ini tapi teman-teman jika ingin tampil atau di warna-warna maksud saya di dorasi-dorasi tertentu teman-teman bisa menggesernya seperti ini jadi ini juga bisa di duplikat misalkan ada tiga title dalam yang berbeda seperti ini misalkan oke maka yang pertama adalah yang satu kosong dulu dan yang kedua baru tampil sesuai dari timeline yang kita edit disini tentunya dengan gaya-gaya yang lain teman-teman bisa dilakukan saja ini untuk opposite ya jadi untuk bayangannya opposite bayangannya ini untuk blurnya ini untuk distance nya ini jika kita menggunakan warna-warna yang ada untuk bayangannya seperti itu oke bisa dilihat di area sini untuk settingan bayangannya Oke selanjutnya teman-teman ini untuk customize dan ini untuk animasi sama halnya seperti yang tadi oke itu untuk membuat kredit titel kita know saja dan yang ini kita coba lihat ya kita play oke ini karena hanya diganti namanya saja yang tadi dan animasinya dibuat pada uprollnya oke itu untuk titel membuat kredit titel dan sekarang ada beberapa tipe untuk titel sendiri ya seperti ini ini sudah dipasang untuk animasinya tinggal di klik dua kali saja bisa dilihat teman-teman oke kita oke kan dulu kita tambah seperti ini yang ini kita hapus saja untuk kredit titel ini untuk titelnya bisa dibuat bambar oke supaya kelihatan warna hitam kita geser dulu lalu kita play kembali oke oke seperti ini untuk melihat efeknya tinggal kita klik dua kali lakukan dengan hal yang sama seperti yang tadi hanya ini dengan satu kata saja ya yaitu kata Jon jane du ya atau jen du untuk eh titelnya oke silahkan untuk settingannya sama ini untuk judul dan teman-teman tinggal dipilih saja apakah kebutuhannya itu banyak deskripsi seperti ini atau ini untuk menyampaikan pesan ya atau dan kebutuhan untuk judulnya sedikit saja selanjutnya disini ada lower ya lower itu jadi untuk identitasnya teman-teman bisa dilihat disini konsepnya ada seperti untuk undangan wedding bunga disini juga ada untuk efek brush seperti ini caranya sama kita tinggal tambahkan saja setelah itu yang oh sorry yang di bawahnya kita klik dua kali disini tinggal ganti saja yang diganti untuk your tech here ya ini untuk status atau jabatannya atau namanya seperti itu kita bisa diklik advance maka disini ada dua ya ada your headline disini bisa kita klik kita ganti misalkan lowernya disini tempatnya mobil racing misalkan ya oke tempat mobil racing dan untuk your tech here nya disini teman-teman bisa diganti ya oke bisa diganti diklik dua kali saja pada your tech here nya menjadi mobil era 70-an misalkan seperti itu ini untuk teks dan dengan tentu dengan digeser seperti ini hal-hal yang saya juga sama ini untuk presetnya ya untuk efek dari brushnya ya jenis dari preset bawaan dari wonder share atau dari film itu sendiri oke itu untuk lower bisa kita lihat setelah itu seperti ini oke seperti ini kalau dibuat yang sangat banyak memakan waktu ya karena memang lebih custom lagi tapi disini sudah ada efek-efek yang sudah disediakan untuk lower selanjutnya teman-teman kredit itu sudah description sudah lower sudah yang selanjutnya yaitu tentang opening ya atau intro ya teman-teman bisa dipilih saja sudah kita pilih yang sederhana misalkan disini kita lihat eh untuk hasilnya seperti motion grab ya di logo kita tambahkan dulu setelah itu teman-teman klik dua kali dan kita bisa lihat untuk tulisannya dan kebetulan teman-teman disini di versi adepannya disini ada stok ya versi skutinya yaitu versi dari eh preset ya ini tidak bisa dirubah teman-teman jadi kita hanya diizinkan merubah produser by filmora atau untuk tulisannya ya oke seperti itu tinggal ganti tetapi untuk logonya ini tidak bisa dirubah karena ini sudah merupakan preset dari filmoranya itu sendiri jadi teman-teman tinggal diganti saja sama halnya seperti kredit titel yaitu mengganti teks ya itu untuk intro yang biasa dan juga ada intro wedding ya kita bisa Scroll kebawah intro menggunakan intro wedding Oke ya ini misalkan kita tambah saja yang ini kita hapus kita coba play dulu Oke sudah ada kelihatan intro weddingnya kita klik tinggal kita ganti disini untuk tulisannya bisa dilihat kita bisa diklik langsung ini untuk fontnya ya misalkan disini Riana dan depi ya untuk calon memplaynya dan ini untuk tanggalnya misalkan Mei 7 7 misalkan selasa ya di kita formatnya tanggal dulu Oh maaf saya hari dulu setelah hari lalu tanggal dan bulan tahun baru tahun ya seperti itu fontnya juga bisa diganti disesuaikan saja dan yang terakhir adalah untuk kata weddingnya bisa diganti menjadi pernikahan atau misalkan akad nikah ya oke seperti itu kita coba play dulu hasilnya bagaimana kita oke kan dulu oke untuk timelinenya kita persempit oke supaya lebih jelas kita play ya inilah untuk bumper dari filmora dengan konsep nikah atau weddingnya dan masih banyak yang lainnya jadi konsepnya sama saja silahkan dimasukkan ke dalam timeline lalu diklik dua kali lalu ada untuk pon disini kalau ingin mengganti teman-teman bisa dengan mengklik saja langsung tulisannya atau bisa masuk ke modu advance ya di sini lebih custom lagi mulai dari kapan dia muncul dan kapan dia berakhir dalam satu timeline yang nanti diterapkan pada template utama seperti itu oke itu dulu untuk title yang mudahan bermanfaat kita lanjut pada video selanjutnya kita lanjutkan pada menu transition dan efek ya ini mudah sekali karena kita menggunakan template ya dari filmoranya kita tarik saja untuk medianya untuk videonya kita masuk ke tab transition ya jadi sederhananya transisi itu untuk menutupi perpindahan antara scene yang satu atau antara prem yang satu dengan prem yang kedua jadi harus ada kedua prem yang akan disambungkan menggunakan transisi di sini banyak sekali ada transisi dengan displop ada fade in Oke kita coba saja ya kita harus coba di dalam dua video teman-teman kita ambil dulu untuk efek transition nya kita pilih yang mudah ya atau yang kontras kita ambil pixel misalkan ya kita pilih salah satu baik di kiri atau di kanan untuk pixel kita tambahkan Oke setelah ditambahkan teman-teman disini diklik dua kali ya ada option untuk transition nya ada overlap overlap berarti ada di tengah diantara dua video atau ada prepik ya berarti di sebelumnya dan ada juga post peak berarti di sesudahnya kita pilih overlap saja lalu kita play kita tarik bisa kelihatan dari tanda putih ini sudah mulai perlihatan perubahannya ketika berpindah diantara video satu kedua itu sudah menjadi ke semula kembali ya sesuai dengan banyak dari transisi yang kusang sudah kita setting itu untuk transition itu transition nya juga ada yang simple ada yang 3d juga seperti menggunakan tube ya seperti ini kita coba lagi untuk yang tube atau yang cup ya ketambahkan yang ini kita buang kita klik lalu tambahkan oke bisa kita kita lihat kita tarik saja perubahannya bagaimana untuk ya seperti ini untuk perubahannya itu untuk yang 3d ya silahkan teman-teman banyak yang bisa kita coba kita Scroll ke bawah disini juga ada transisi yang menggunakan save ya seperti transisi transisi animasi kita hapus dulu untuk transisi yang tubuhnya kita tambahkan untuk linier satu klik saja oke seperti ini nah nanti ada seperti ini ini kita gunakan kemudian dari mode di overlay nya ya oke bisa dilihat sudah ya seperti itu jadi penempatannya harus tepat pada gambar yang memang nantinya akan menjadi perpindahan ya oke kita coba tempat dimana gambar itu berpindah ini harus tepat oke 12 ya yang ini kita buang saja sekarang kita tambahkan untuk model liniernya kita klik dulu kita tambahkan kita klik dua kali lalu pilih overlap maksud saya oke iya seperti ini lalu berpindah seperti itu memang untuk posisinya untuk durasi teman-teman bisa di set ya di sini untuk durasinya untuk durasi dari eh transisi itu sendiri ya atau durasi ini juga bisa di set manual kita bisa naikkan seperti ini atau kita bisa turunkan ya seperti itu jadi nanti juga tinggal di sesuaikan saja dengan durasinya sampai memang benar-benar berbisa secara pas ya oke kita oke saja untuk transition teman-teman tinggal coba menerapkan antara dua video selanjutnya kita menuju ke tab efek ya di tab efek sendiri ini lebih ke konsep warna yang digunakan atau filter ya seperti yang digunakan di handphone-handphone itu sendiri caranya sama tinggal kita klik saja seperti itu tetapi bedanya disini efeknya membentuk layar baru jadi kita tinggal tambahkan saja di atas seperti ini oke kalau di Premiere Pro itu ada yang yang disebut dengan adjustment layer ya entah di sini saya belum menemukan untuk adjustment layer kita lihat untuk di setting tinggal kita klik dua kali di sini untuk settingannya dari setiap preset atau dari setiap filter itu berbeda-beda ya kita juga bisa menggabungkan keduanya kita klik saja di sini ada woven dan juga ada VCR distortion ya ini digabung menjadi dua ya kalau kita ingin melihat tanpa salah satu dari filter kita tinggal klik saja tanda mata ya oke seperti itu untuk filter dan sedikit membantu di sini ada beberapa utilitasnya beberapa utilitas ya dari filter ada 160 dari lower amazade overlay untuk efek-efeknya ada 90 dan juga ada utilitas untuk krobordan dan lain-lain juga ada lut ya lut itu untuk preset sejenis efek juga tidak tetapi lebih preset yang di setting ya oleh seseorang ataupun diberikan langsung oleh film itu sendiri ya ini untuk untuk presetnya dan ini tampilan tanpa preset Oke bisa dilihat ini untuk preset dan ini untuk tampilan dengan tanpa preset Oke itu dulu untuk transition dan efek mudah sekali tinggal kita menuju video pada video elemen dan split kita lanjut pada materi elemen dan split ya secara konsep elemen itu menambahkan sesuatu atau gambar ataupun berupa objek-objek ini bisa juga diambil dari green screen dan juga ada split yaitu menggabungkan dua sampai tiga video Oke kita masuk dulu ke medianya disini kita ambil pada video pertama kita buang dulu untuk track yang kosong setelah itu teman-teman silahkan masuk di elemen seperti hal yang sama ya kita bisa memasukkan salah satu dari objek misalkan disini ada tulisan adventure kita klik saja satu kali kita tambahkan dan setelah itu bisa kita lihat disini kita play sudah ada untuk adventure nya ya kita coba edit klik saja dua kali pada elemennya setelah itu disini ada untuk video untuk color ini masih untuk pada elemennya sendiri kita coba diperlihatkan ya supaya terlihat untuk perubahannya oke iya kira-kira disini untuk warna disini teman-teman tidak terlalu berpengaruh ya karena memang ini adalah bentuk dari pektor ya tidak seperti kita menggunakan gambar atau video ya disini karena pektor hanya beberapa warna kontras saja tetapi disini juga kita bisa menggunakan motion yaitu gerakan-gerakan kita bisa lihat salah satu kita pakai misalkan ini adalah jump in top yang berarti keluar dari bawah dan masuk ke atas ya kita coba diklik dan hasilnya teman-teman ya seperti itu itu istilahnya ini adalah gerakan-gerakan yang sudah menjadi preset ya dan tidak bisa kita rubah kembali ya karena memang ini di setting atau diberikan langsung oleh Filmora itu sendiri itu untuk elemen ada beberapa preset elemen disini bisa kita gunakan oke banyak dan juga kalau anda komputernya online Anda bisa mendownload tinggal diklik saja tanda downloadnya dan nanti akan hilang berarti ini pektor sudah bisa anda gunakan ya seperti itu ini untuk pektor-pektor yang berhubungan dengan web dan ini untuk pektor dengan hewan-hewan dan ini untuk air ya air itu augmented reality jadi kita memasukkan gambar-gambar yang sesungguhnya seperti nanti di pada keadaannya yang kita bisa lihat disini kalau kita di replay ada sebuah pesawat yang masuk di gambar dan pesawat ini pun tanpa background kalau bisa kita lihat pesawatnya tidak menumpang ya jadi air ya augmented reality untuk menempatkan lebih banyak teman-teman bisa menggunakan more stock ya di sini yang menggunakan akun dengan pek trial atau mencoba selama 7 hari oke kita lewat saja dulu jadi pada intinya untuk elemen itu hanya memasukkan sebuah objek atau sebuah set ya atau sebuah preset ke dalam sebuah video ya oke itu dan selanjutnya teman-teman kita masuk kepada split screen yang lainnya yaitu memasukkan dua atau memecah tampilan bisa menjadi dua atau menjadi tiga video caranya teman-teman kita bisa ditambahkan dulu kita buat dulu yang dua ya yang sederhana kita bisa lihat seperti ini ini caranya bisa tinggal kita drag saja atau kita diturunkan ke bawah oke kita klik dulu lalu kita tarik dimasukkan ke angka satu dan selanjutnya Oke kita lihat dulu dan kita masukkan ke nomor dua ya karena memang videonya disini sama teman-teman jadi terlihatnya eh sama saja tapi potongan-potongan banyak kelihatannya menjadi di split eh jadi dua video yaitu tuh dua video tapi teman-teman juga bisa menggunakan lebih dari dua ya ada yang tiga ada yang empat ini tergantung dari kebutuhan saja dan kita coba menggunakan yang dua video ya seperti ini seperti ini kita hapus dulu kita tambahkan dengan mode ke vertikal ya caranya teman-teman sama kita tinggal kita tarik saja seperti ini ini untuk ukurannya bisa kita setting ini untuk suaranya dan ini untuk beberapa eh settingan-settingannya misalkan disini kita ambil dulu iya seperti ini ini untuk settingan yang dibawa dan ini untuk settingan yang di atas seperti itu oke itu untuk eh split media atau memotong pada gambar menjadi dua atau tiga sesuai dengan kebutuhannya atau seperti kolase lah istilahnya seperti itu itu dulu sepertinya dari awal sampai akhir sudah admin diberikan beberapa video dan beberapa kesimpulan tinggal teman-teman bagaimana cara menggunakannya dalam sebuah project yang nyata karena fitur eh sudah kami berikan Oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam rumah tutorial sebuah video